Provinsi DKI Jakarta menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Meningga Daerah atau RPJMD DKI Jakarta. Dan Gubernur DKI Jakarta Nisbas Wedan menargetkan Jakarta sebagai kota yang stabil dalam berbagai bidang dan menjadi contoh birokrasi yang efektif dan efisien. Gubernur DKI Jakarta memaparkan sejumlah target kerja Jangka Meningga Pemprov DKI Jakarta di depan sejumlah pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya terkait kinerja birokrasi yang efisien dan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang dinamis. Selain itu Anis juga berharap agar kinerja Pemprov DKI Jakarta berlandaskan pada Bineka Tunggal Ika. Itu Jakarta yang maju kota-kota dan melahagia warganya dan tidak hanya yang PIJMD. Melalui musyawarah yang tadi ini dibuka, kita bisa merumuskan kegiatan, merumuskan strategi yang berorientasi pada kehadilan, pada keberpihakan, serta memberikan ruang yang cukup bagi warga untuk berinteraksi dan sama-sama kita bisa menghadirkan birokrasi yang efektif dengan tata kelola pemerintahan yang berkuatkan. Bapak Menteri dan Pesertamu Srembang, RPJMD yang saya hormati, dalam kurun lima tahun ke depan adalah upaya pembangunan tadi didorong. Kita berharap juga upaya-upaya pembangunan ini bisa dirini dengan perbaikan kinerja kita.